Intro Apa jadinya jika MonsterVerse tidak melanjutkan lagi kisah dari franchise mereka ini? Tentunya hal itu akan mengecewakan banyak pihak. Dari beberapa sumber, MonsterVerse kemungkinan akan melanjutkan eksistensi mereka. Tapi belum diketahui secara pasti kapan hal itu akan terjadi. Sambil menunggu hal tersebut realisasi, admin akan mencoba membahas sebuah novel resmi untuk film Godzilla vs Kong. Buatan Legendary Picture yang ditulis oleh Greg Keyes dan diterbitkan pada tanggal 6 April 2021. Untuk novelnya sendiri, sekarang kalian bisa beli lewat online kayak macam Tokped dan lain sebagainya. Atau kalian bisa searching aja di internet dimana kalian akan menemukan beberapa sampel di Google Books. Nah, sang penulis si Greg Keyes ini ingin membawa para pecinta MonsterVerse untuk sekali lagi mengenal lebih dalam ke dunia Monarch, Titans, dan banyak lagi yang mungkin belum sepenuhnya terpecahkan di dalam film-filmnya. Sebelumnya gue mau kasih disclaimer dulu nih tentang novel ini. Dimana sang sutradara Adam Wingert berkomentar, kalau beberapa adegan baru yang dimasukkan di dalam novelisasi ini memang tidak pernah ada di dalam naskah filmnya. Sehingga tidak jelas apakah peristiwa di dalam novel tersebut benar-benar terjadi dalam peristiwa versi filmnya. So, sebelum lanjut ke videonya seperti biasa, kita joget dulu cuy. Mengutip pernyataan sang sutradara tadi, maka gue akan menjelaskan beberapa hal yang terjadi di dalam novelnya. Namun, tidak pernah dijabarkan di dalam filmnya sendiri. Tapi nggak semuanya cuy, karena ada beberapa bagian yang nggak terlalu penting juga. Oke, novelisasi dibuka dengan kejadian yang terjadi 3 tahun dan 2 bulan sebelum peristiwa di film Godzilla vs Kong. Dimana menceritakan kembali ketika Godzilla menyelamatkan sekor Titan yang bernama Nakika di komik Godzilla Dominion. Ternyata Nakika sengaja ditangkap oleh seorang teroris Rusia yang bernama Makary Rybekov. Yang rencananya akan menjual Titan tersebut kepada seseorang yang bernama Rosales. Rosales sendiri adalah seorang pengusaha Amerika. Yang diceritakan, beliau ini merupakan perwakilan dari Apex Cybernetics. Nah, kesimpulan dari part ini, Apex tidak hanya mencari dan menggunakan kepala Ghidorah saja. Melainkan Titan apapun yang bisa mereka tangkap. Next, ngomong-ngomong soal Ghidorah, di novel ini juga diceritakan bagaimana pertemuan antara Alan Jonah dengan Walter Simons. Jadi, Alan Jonah dan Walter Simons bertemu di Pensekola. Dimana si Alan Jonah setuju untuk menjual 2 tengkorak Ghidorah kepada si Simons. Menurut novel ini, kepala Ghidorah ada dua cuy. Satu, ketika Godzilla memenggal salah satu kepala Ghidorah selama pertempuran mereka di Isla De Mara, Meksiko. Nah, anehnya asal-usul tengkorak kedua tidak dapat dijelaskan di novel ini. Tapi pastinya peristiwa tersebut dikatakan terjadi 2 tahun sebelum peristiwa film Godzilla vs Kong. Selanjutnya, hal yang tidak ada di filmnya adalah ketika Siren Jauh menyerang keluarga Jia. Bersamaan dengan badai yang terus-menerus menghancurkan Pulau Tengkorak. Nah, kemudian dikatakan kalau kakak perempuannya Jia dengan cepat mengangkatnya ke pohon. Sebelum banjir besar menghancurkan permukaan pulau. Dari situ, Kong datang dan menyelamatkan Jia. Kejadian ini sendiri terjadi 11 bulan sebelum peristiwa film Godzilla vs Kong. Next diceritakan momen pertama kali Godzilla merasakan kembali kehadiran Ghidorah. Yaitu di kejadian akhir komik Godzilla Dominion. Dimana si Godzilla terbangun dari tidurnya. Setelah sebelumnya, dia sekarang tinggal di Goa Kuno tempat tinggal lamanya yang dia temukan saat bertarung melawan Titan Tiamat. Nah, selanjutnya ada peristiwa yang saling bertabrakan antara komik dan novelnya. Yaitu peristiwa yang ada di komik Kingdom Kong. Dimana di komiknya diceritakan monark berhasil mengevakuasi suku Iwi dari Pulau Tengkorak. Tapi di dalam novelnya dikatakan kalau Dr. Ilan Andrew ingat bahwa suku Iwi sebenarnya menolak proses evakuasi. Dan juga Jia yang tiba-tiba saja menghilang tak lama setelah Andrew mencoba meyakinkan para penduduk suku Iwi. Next, si Jia juga pernah mengatakan kalau ada sejenis makhluk yang bernama Black Stick Bug. Hal itu diutarakannya ketika dia sedang berbicara dengan Ilan Andrew. Jia mengatakan kalau itu adalah sejenis serangga asli Pulau Tengkorak. Yang dapat menyebabkan kaki seseorang menjadi membusuk jika mereka menginjaknya. Dan di dalam novelisasi ini juga terungkap nama sebenarnya dari Skullcrawler. Yang disebut sebagai Halakra. Dalam bahasa Iwi artinya adalah musuh yang sangat gigih. Kemudian diceritakan juga kalau Skullcrawler ini berevolusi dari garis keturunan Reptilmorph Basal Non-Amniote. Yang artinya Skullcrawler adalah keturunan dari sejenis hewan Reptilomorpha. Tapi tidak termasuk golongan hewan vertebrata. Yang diceritakan juga kalau Skullcrawler mungkin berasal dari Hollow Earth. Kemudian ada hal yang menarik nih, yaitu ketika suku Iwi mendeskripsikan sebuah kata untuk Godzilla. Suku Iwi memanggil Godzilla sebagai Zozla Halawa. Zozla Halawa. Anjay kocak ya. Dimana kata-kata itu mengingatkan Jia tentang sebuah cerita yang pernah diceritakan para tetua Iwi kepadanya tentang Godzilla. Atau spesies sejenisnya. Dimana dituliskan kalau makhluk itu memakan bintang di bumi berongga. Sehingga mengubahnya menjadi jahat. Karena itu suku Iwi dan spesies Kong melakukan peperangan melawan Godzilla dan kerabatnya. Untuk beberapa waktu. Tetapi pada akhirnya suku Iwi dan spesies Kong tidak dapat mengalahkan mereka. Dan pada akhirnya juga suku Iwi dan keturunan Kong melakukan perjalanan ke permukaan bumi. Dan sekarang tinggal di Pulau Tenggorak. Kesimpulan dari part ini adalah suku Iwi memang bukan berasal dari permukaan. Melainkan dari dalam Hollow Earth. Nah mungkin ada beberapa suku di dalam Hollow Earth. Dan suku Iwi adalah salah satunya. Dimana mereka saling berbagi kehidupan dengan spesies Kong. Tapi hal yang menarik adalah tentang Zozla Halawa ini. Yaitu spesies Godzilla. Dimana dikatakan kalau mereka memakan bintang. Sehingga mengubah mereka bermutasi menjadi sosok yang jahat. Nah belum jelas nih bintang apa yang dimaksud. Gue gak akan berspekulasi tentang hal ini. Karena masih ambigu cuy. Bisa aja memang kata memakan bintang itu secara harfiah mengkonsumsi. Atau bisa aja itu cuma sekedar hiasan. Tapi dari kata-kata itu sepertinya menyeratkan. Kalau Godzilla yang ada sekarang bukanlah bagian dari spesies yang sudah menjadi jahat. Karena memakan bintang dan melakukan peperangan melawan spesies Kong. Dimana hal itu mungkin saja membuktikan. Kalau hanya Godzilla dan Dagon yang akhirnya berhasil selamat. Dan gak mau terlibat pertempuran yang kemudian keluar menuju permukaan bumi. Next hal yang menarik juga ada di dalam novel ini adalah perihal karakter yang ada di dalam filmnya. Yaitu si Bernie Hayes. Si Bernie ini mempunyai seorang istri yang bernama Sarah. Dimana si Sarah ini berhenti dari pekerjaannya di perusahaan Apex setahun yang lalu. Setelah pertempuran San Francisco. Setelah kematiannya dalam sebuah kecelakaan mobil. Bernie menemukan sebuah catatan milik istrinya. Yang bertuliskan Godzilla, Apex, kontrak Monarch, manifest pengiriman barang. Dan juga yang terakhir komponen untuk membuat sebuah bom. Dari sini Bernie kemudian melakukan penyelidikan di perusahaan Apex. Dan kebetulan juga dia juga bekerja di sana. Si Bernie ini percaya kalau istrinya telah dibunuh. Karena sang istri mengetahui semua hal rahasia tentang Apex. Setelah Ghidorah mengamuk di film Godzilla King of the Monsters. Bernie menyimpulkan bahwa bom yang dimaksud adalah bom penghancur oksigen. Hal ini sebenarnya sedikit bertentangan dengan apa yang ada di dalam film Godzilla King of the Monsters. Dimana ketika pada waktu itu laksamana William Stance memberitahu anggota senior Monarch. Tentang keberadaan sebuah prototipe yang sedang dikembangkan oleh militer. Yaitu Oksigen Destroyer. Namun sebenarnya Monarch secara diam-diam telah memiliki hubungan dekat dengan perusahaan Apex selama bertahun-tahun. Dan kedua organisasi ini mempunyai banyak fasilitas di kota yang sama. Hal lainnya yang menarik tentang si Bernie ini adalah tentang sebuah teori konspirasi non-Titan yang paling aneh. Yaitu di dalam novel ini Bernie sempat mengatakan tentang rahasia penyembunyian suku elf yang tinggal di Kutub Utara. Kemudian diceritakan juga di Monarch Outpost 32 atau tempat dimana Ghidorah ditemukan. Kalau ternyata pernah ada pusaran badai besar atau file vortex di Antartika. Namun karena tidak memiliki informasi yang cukup maka Nathan Lynn dan Ellen Andrew memutuskan untuk tidak mau berspekulasi lebih jauh tentang hal itu. Kemudian dari beberapa catatan milik Ellen Andrew mengatakan bahwa Monarch selama ini telah mengumpulkan benih, spora, jaringan sel, dan bahkan telur dari banyak spesies terkutuk di Pulau Tengkorak. Itulah mengapa Monarch akan terus melakukan penyelidikan di Skull Island. Meskipun pulau itu sekarang tidak dapat dihuni kembali. Selanjutnya ceritakan ketika Madison, Bernie, dan Josh melakukan perjalanan ke Hong Kong bersama dengan telur Skull Crawler. Bernie berteori bahwa Apex sepertinya sedang berencana untuk menanamkan semacam pengendali jarak jauh di setiap monster yang akan mereka jadikan uji coba. Hal itu menjadi masuk akal mengingat banyaknya telur Skull Crawler yang dibawa oleh Apex. Gak mungkin kan semua telur-telur itu cuma dijadikan alat untuk mengetes seberapa kuat Mechagodzilla. Pastinya sebagian dari telur itu juga dijadikan alat eksperimen. Next, dalam novel ini juga sedikit menyinggung tentang kepribadian Ren Serizawa. Ren mengungkapkan keyakinannya bahwa semua titan hanyalah sekedar binatang. Ren mempercayai kalau manusia adalah spesies yang paling kuat. Dan manusia wajib menaklukkan semua titan yang ada. Hal itu berbanding terbalik dengan sang ayah. Ren gak setuju dengan semua pendapat ayahnya mengenai para titan. Terutama Godzilla. Ren bahkan menyindir perkataan sang ayah yaitu tentang let them fight. Kebenciannya terhadap sang ayah mencapai puncaknya ketika dia gak datang ke pemakaman ibunya saat dia berusia 18 tahun. Nah, ketika dia bertemu dengan Simons, Ren sadar kalau Simons bisa dia gunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. So, jadi ternyata kebencian Ren terhadap Godzilla bukan karena dia marah karena sang ayah mati akibat berkorban terhadap Godzilla. Melainkan Ren tidak sependapat dengan sang ayah. Dimana sang ayah pernah mengatakan kalau manusia dan Godzilla bisa aja hidup berdampingan. Sedangkan Ren gak mau hal itu terjadi. Dia hanya mau manusia bisa memperbudak para titan. Di bagian terakhir diceritakan kalau di dalam memorinya Ren sempat melihat sang ayah. Tepat sebelum kejadian malfunction Mechagodzilla dimana aliran listrik kemudian membunuhnya. Dan setelah Simon juga dibunuh oleh Mechagodzilla, rupanya Madison sempat kembali ke ruang kontrol dengan harapan dia bisa menolong Ren Serizawa. Tetapi ternyata Ren sudah mati tertimpa reruntuhan. So, itulah tadi beberapa bagian menarik yang terdapat di dalam novel resmi untuk film Godzilla vs Kong. Bagian-bagian ini sedikit banyak telah memberikan banyak hal yang menarik yang tidak sempat dibuat di dalam filmnya. Memang beberapa bagian dari novel ini tidak ada di dalam naskah film Godzilla vs Kong. Seperti yang dikatakan sang sutradara. Tapi di luar itu semua gue jadi semakin seneng. Karena hal itu juga menunjukkan sebuah proyeksi besar untuk kelanjutan MonsterVerse ke depannya. Sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lho semua. Ciao. Sub indo by broth3rmax